Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di Vim2 Channel Saya yakin banyak yang mengira ini adalah potongan besi bordes tebal teman-teman Tapi ternyata ini hanyalah potongan triplek atau multiplex Kok bisa seperti ini, bagaimana cara pembuatannya, biar gak penasaran langsung saja Tonton videonya sampai selesai Oke pertama-tama kita siapkan amplas dan kita amplas media tripleknya dulu Seperti ini, kita usahakan yang rata teman-teman Kita amplas manual saja, karena ini hanyalah sebagai contoh saja ya Dan kita siapkan dempul, dempul merek apa saja boleh teman-teman Di video sebelumnya kita menggunakan epoksi resin dan ini kita hanya menggunakan dempul saja teman-teman ya Oke, kita aduk dempulnya dulu Oke, setelah semua sudah teraduk rata, kita langsung aplikasikan di media tripleknya Oke, kita usahakan yang rata Oke, yang pinggir-pinggirnya juga kita dempul semuanya Dan setelah sudah rata seperti ini teman-teman Selanjutnya kita siapkan amplas ya Kita menggunakan gerinda Kita amplas Sampai benar-benar halus semuanya Nah, setelah halus seperti ini teman-teman Selanjutnya kita akan naikkan cat epoksi teman-teman ya Oke, kita langsung semprotkan epoksi fillernya Kita usahakan sedikit tebal epoksinya Nah, setelah rata dan kering seperti ini teman-teman Nah, oke tahap selanjutnya kita akan amplas menggunakan amplas 320 teman-teman ya Kita tidak usah menggunakan air hanya sekedar halus saja ya Nah, selanjutnya kita bikin pola bergaris kotak-kotak Seperti ini menyilang teman-teman ya Ini selera bisa juga posisi lurus juga bisa Nah, seperti ini setelah sudah terpola ya Ini nanti tujuannya kita akan membuat pola bordesnya teman-teman Nah, kita bikin seperti ini Ini tujuan garis-garis agar simetris teman-teman ya Nah, selanjutnya kita siapkan glue gun teman-teman Ini lem tembak teman-teman ya Jadi kita bikin tekstur menggunakan lem tembak teman-teman Oke, seperti ini Dan ini membutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra teman-teman Oke, selanjutnya kita tidak usah menggunakan gambar Tapi kita langsung saja feeling mengikuti yang lain teman-teman Nah, tinggal sedikit lagi Ini lem tembak ini sangat kuat merekat teman-teman ya Jadi tidak perlu khawatir Kalau ini bakalan lepas Nah, setelah semua sudah selesai seperti ini Keren teman-teman ya Dan selanjutnya kita akan cat warna silver teman-teman Oke, kita cat warna silver metallic Kita usahakan yang rata teman-teman Nah, setelah rata seperti ini Ini sudah rata teman-teman ya Samping-sampingnya juga sudah rata Dan agar catnya lebih kuat Kita akan clear menggunakan clear doff teman-teman Clear warna doff ya Jadi nanti hasilnya biar seperti benar-benar plat aluminium teman-teman Oke, kita clear doff Varnish doff ya Oke, sudah rata semuanya Dan hasilnya seperti ini teman-teman Ini keren sekali teman-teman ya Tidak menyangka kalau triplek bisa seperti ini Nah, setelah pernisnya kering Hasilnya seperti ini teman-teman Keren sekali ya Tidak menyangka triplek bisa berubah seperti ini Ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya Yang di bidang furniture ya Bisa untuk tema industrial tanpa menggunakan besi Cukup dengan cara seperti ini saja Untuk variasi-variasi lemari, meja, atau juga kitchen set dan lain-lain Oke, terima kasih sudah menonton video ini Jika dirasa ada manfaat, jangan lupa subscribe Tekan tombol like dan share ke teman-teman yang lain Agar yang lain merasakan manfaat dari channel ini Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh